Terima kasih ada masih bersama kami, Pemirsa Penyidik Badan Reserse Kriminal Polri. Hari ini kembali memeriksa Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II, Richard Jus Lino. Lino masih diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi di perusahaan yang dipimpinnya. Informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan Aulia Pane dari Mabes Polri. Aulia bisa dijelaskan bagaimana jalannya pemeriksaan RJ Lino hari ini. Ya benar sekali Rory bahwa hari ini Direktur Utama Pelindo II, RJ Lino ini kembali memenuhi panggilan Bares Krim Mabes Polri. Tadi RJ Lino ini datang pada pukul 8.30 dengan didampingi oleh tim kuasa hukumnya yakni Federik Yunadi dan juga Firman Wijaya. Dan kali ini ini merupakan pemeriksaan yang kedua Rory setelah sebelumnya juga RJ Lino ini sebelumnya sempat diperiksa selama lebih dari 9 jam pada hari Senin pekan lalu. Dan hari ini Lino ini kembali diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dan tadi juga kami sempat menanyakan kepada Lino terkait dengan dokumen-dokumen apa saja yang ia bawa dan juga kuasa hukumnya bawa pada hari ini. Namun tadi Lino menyampaikan bahwa tidak membawa dokumen apapun yang berhubungan dengan proses penyidikan dugaan korupsi pengadaan 10 unit mobile crane di Pelabuhan Tanjung Priok pada tahun 2012. Dan terkait dengan pemeriksaan kali ini kami juga tadi sempat menanyakan kepada tim kuasa hukum RJ Lino terkait dengan siapa saja sebetulnya yang akan diperiksa hari ini dari pihak Pelindo. Dan tadi tim kuasa hukum menyampaikan bahwa tidak ada petinggi ataupun karyawan lainnya dari Pelindo yang akan menjalani pemeriksaan pada hari ini. Rory. Oleh bisa dielaborasi sedikit apa fokus pemeriksaan hari ini? Ya Rory memang belum ada keterangan resmi dari pihak Bareskrim ataupun juga dari RJ Lino terkait dengan materi pemeriksaan hari ini. Namun tadi pengacara RJ Lino, Federik Yunadi menyampaikan bahwa pemeriksaan ke hari ini masih seperti dengan pemeriksaan sebelum-sebelumnya yang sudah dilakukan. Misalnya terkait dengan rencana kerja anggaran perusahaan ataupun RKAP dan juga kaitannya ataupun kapasitasnya Direktur Utama PT Pelindo ini yang ia beberapa tahun ini jabat. Dan tadi juga kami sempat menanyakan kepada RJ Lino dan juga tim kuasa hukum yang terkait dengan detail dari materi. Namun keduanya ini enggan menjelaskan lebih detail materi pemeriksaan. Dan memang seperti kita ketahui Rory, kasus dugaan korupsi ini terkuak setelah penyidik Bareskrim menelusuri bahwa semestinya mobile crane ini yang dipesan pada tahun 2012 dengan anggaran senilai Rp45 miliar ini ke beberapa pelabuhan yang ada di Indonesia. Namun barang-barang tersebut ini tidak ada dan setelah diselidiki bahwa di pelabuhan-pelabuhan tersebut ini tidak membutuhkan alat-alat mobile crane tersebut. Untuk sementara Rory, informasi yang dapat kami sampaikan kembali ke Anda di studio. Baiklah, Aulia Panem laporan langsung dari Mabes Polri, Jakarta.